Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat petani dimana saja berada Oke di kesempatan kali ini saya akan buatkan video lagi tentang Bagaimana bisa membedakan antara Pupo NPK Ponska asli yang disubsidi oleh pemerintah Dengan pembenah tanah yang mirip sekali ya teman-teman dengan Pupo NPK Ponska Nah jadi ini banyak sekali beredar saat ini pembenah tanah ini Ya yang harganya juga sangat tinggi melebihi daripada Pupo yang disubsidi oleh pemerintah Dan ini banyak sekali teman-teman petani yang membeli ya Dan secara kandungan teman-teman bahwa pembenah tanah ini Ini sama atau mirip dengan Kapur Dolomit Oke Nah jadi teman-teman supaya bisa membedakan Mana Pupo NPK Ponska yang disubsidi oleh pemerintah dengan pembenah tanah Di sini di nomor 1 adalah Pupo NPK Ponska asli Ya yang disubsidi oleh pemerintah Kemudian yang nomor 2 adalah Pembenah tanah atau New Ponska Oke kita akan lihat satu persatu teman-teman ini supaya teman-teman bisa lebih paham Oke jadi langsung saja kita akan lihat bagaimana perbedaannya Yang pertama disini kita akan lihat dari Pupo NPK Ponska Jadi sebelum membeli teman-teman bisa melihat kemasannya Ya disini dituliskan Pupo NPK Ponska atau P-H-O-N Ya jadi ini N-nya ya teman-teman N-S-K-A Jadi Ponska Ya jadi disini ada kandungan nitrogen 15% P2O5 atau Pospot 10% Dan K2O untuk kalium 12% Nah ini kandungan yang saat ini teman-teman ya Kandungan daripada NPK Ponska yang disubsidi oleh pemerintah Kemudian disini diproduksi oleh PT Pupo Indonesia atau Persero Group Ya disini juga yang alamat produsen ini Geristik Indonesia Teman-teman Kemudian ada SNA-nya Jadi disini teman-teman bisa melihat seperti ini Oke Oke teman-teman ya ini untuk Pupo NPK Ponska Selanjutnya kita akan melihat Pupo Ponska Atau bukan Pupo NPK Ponska Nah ini ya teman-teman Jadi disini kita lihat ada tulisan New Ponska atau P-H-O-S-K Jadi ini bedanya ya Ponska ya Ini adalah non-subsidi pemerintah tanah untuk pertanian dan pertubunan Jadi teman-teman sebelum membeli Lihat dulu kefasan ini teman-teman Jadi kalau Ponska ini berarti bukan Pupo NPK Ponska Tapi pemerintah tanah Oke jadi untuk ini diperlisi oleh Sinar Jaya Geristik Jawa Timur Ini ada tulisan non-subsidi pemerintah tanah untuk pertanian dan pertubunan Nah kemudian kandungan disini ada beberapa kandungan mikro Teman-teman ya Jadi usaha mikro Ya Tapi bukan intinya ini bukan Pupo NPK Ponska teman-teman Ini bagus juga untuk tanaman tetapi tidak berdampak langsung seperti NPK Ponska teman-teman ya Oke dan harganya ini sebenarnya kalau menurut saya cocoknya harga perkarungnya itu sekitar Rp60.000an teman-teman Tapi disini yang saat ini jual edarnya itu sekitar Rp150.000 perkarung Nah jadi itu teman-teman ya Jadi ini tidak salah Jadi ini sudah lengkap Ijinnya juga lengkap semuanya Punya izin edar dan sebagainya Cuma dari harganya teman-teman ya Dari harganya cukup mahal Dikiranya ini dari teman-teman petani itu ini adalah Pupo NPK Ponska yang disusuri oleh pemerintah Padahal ini bukan Pupo NPK Ponska Tapi ini adalah pembenah tanah Ini adalah pembenah tanah yang fungsinya sama dengan kapur pertanian atau dolomit Oke teman-teman ya Jadi ini teman-teman harus perhatikan sebelum membeli Karena saat ini banyak sekali beredar Pupo jenis ini Dan terkadang petani komplain setelah aplikasi di lapangan Karena dampaknya tidak secara langsung ya Kelihatan seperti halnya kita Pupo dengan Pupo NPK Ponska Yang disusuri oleh pemerintah Oke teman-teman ya Jadi ini dia informasi hari ini Semoga video ini bermanfaat Saya akhirnya undur diri Sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.